Intro Yang terhormat Bapak Kudukami, Bapak Dr. Anggis Badim Suwami Yang terhormat Pembina Majelis Takmin 1983 Bapak Agus Masrawi Yang terhormat Bapak Mestad Ali Sansi Yang terhormat Kampipo selaku Tuan Rumah dan Keluarga Serta Bapak Ibu Rekan-Rekan 1983 Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Yaudi Alhamdulillah Wafi'i Nasda'i Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih. 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 Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kurang amat, dan saya bilang, Pak Haji Dading teman-teman Sunanik 8.3 membutuhkan Bapak Haji Bapak sebagai kesebuahan, orang tua makanya diminta juga untuk memimpin doa Insya Allah nanti Pak Haji Dading akan memimpin doa buat kita semua ya, buat alam abun dan alam abun yang sudah meninggalkan kita yang kami hormati dan kami banggakan kawan-kawan, kawan-kawan sohib-sohib, sahabat-sahabat Majelis Taklim Sunanik 8.3 wabir khusus ibu-ibu serikan minyak teman-teman, kutangan dong buat serikan minyak di sini sudah bukan rahasia mempunyati menjadi motor penggerak ya, serikan di kita ini untuk kebaikan tentunya ya, fasabiku alhamdulillah amin ya insya Allah banyak sekali dan kami Arjuna-Arjunanya menjadi follower mengikut karena yang diajaknya kebaikan ya insya Allah nanti makin siang makin banyak yang hadir ya amin kemudian kemudian juga saya sampaikan motor penderak dan yang mau nah yang susahnya yang mau tapi teh dini ini maaf ya didaulang oleh teman-teman menjadi penggerak majelis takdir semangitabat ya Pak Guru Pak Jiradin sisim-sisim sesuduhnya sudah sederhana kami menjelaskan kata Pak Jiradin karena sebuah si pandemi tidak ada kata tidak jadi kami kerjakan lewat online ada yang di Bandung ada yang di Jirpon ada yang di Bogoraya Cisarwaraya Alhamdulillah itu sudah berjalan betul ibu-ibu? jadi ini tentunya menjadi kebanggaan juga buat Pak Guru kita kemudian Pak Ustaz Sangusi masih nge-recon gitu dia lah kebanggaan acara-acara yang menaik jadi teman-teman ini juga bahagian yang harus kita sepulih berkat Kang Vivo beliau diantara keraguan teman-teman yang lain untuk menjadi tuan rumah Kang Vivo sanggup menjadi tuan rumah dan sekarang post-formnya dress code-nya juga sangat ada itu insya Allah tidak ada ya karena saya sudah sesuai baik semuai baik hari ini juga saya bandar walaupun mendadak ya ibu ketua kita selalu ada memberikan santunan kepada anak yatim ya Alhamdulillah dan Pak Guru Pak Haji Dadi juga gerakan teman-teman ini gerakan sosial dan Pak Haji Dadi ini juga sangat dinamis ya mereka juga berikan bantuan tarpet masjid ya bu tarpet masjid tua masjid di mana itu besar kita bantuan kan teper ya Alhamdulillah ya jadi ini ya anak yatim juga bahkan padahal sudah banyak juga keluar-ruang ini ya ya untuk pergiatan ini ya tapi masih juga mau keluarkan untuk tarpet kuatil masjid dan untuk anak yatim semoga apa yang teman-teman dedikasikan berikan amalkan menjadi anak ibadah buat teman-teman semua Allah terima segala anak ibadah teman-teman semua baik itu saja dari saya terima kasih wa bila atas ikhwan hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh